Manuk aja DNA Manuk Kan saya beli dua ekor burung itu di condit itu Terus ini apa namanya? Ini surat tes DNA Manuk aja DNA Itu kan suriah rasul, ada darah nabi yang mengalir disitu Wah senang Guru sufi lu ya? Tadi guru sufi, itu guru sufi Dia guru sufi, kalau tidak ada dorna makanya kurawat astina gak bakaran perang Ya Allah masa nabi gak pernah ngajarin begini nabi Digila-gila sabar Mau dibunuh juga sabar Disinting-sinting juga sabar Nah ini nyap-nyap begini ngaku dua rasul Kan maksudnya kan mikir Ya Allah nabi sudah dibohongi Nanti mati mau ngomong apa? Itu aja persoalannya Nabi sudah dibohongi Nanti kan ketemu nabi mati ya Kita mau ngomong apa? Kira-kira siapa yang berkepentingan, berkewajiban untuk menyelesaikan polemik ini? Itu kayaknya berat pak Ketika saat ini saya mengamati itu Apalagi dalam sebuah podcast itu Doktor kita itu sudah ngancam-ngancam malahan kepada orang yang melakukan penelitian Lah bagaimana ini? Terus siapa? Tab leader-nya siapa? Tab leader-nya siapa? Tab leader-nya siapa? Yang roes amnya Malah kayak gitu Nah sekarang ini Menurut saya yang paling mungkin adalah Mengajukan gugatan Tapi siapa yang mengajukan gugatan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahabihi wa man ta biya huwa wa wa'ala ma ba'du Para pemirsa TV Pada suka TV dimanapun anda berada Alhamdulillah malam hari ini kami semua Berada di kediaman salah seorang sesepun randatur ulama yang pasti tidak asing lagi Dikenal di seluruh antero jagad nusantara Mulai dari entah berapa puluh tahun yang lalu Ya dan kita banyak berguru dengan beliau Banyak belajar dengan beliau Dan senantiasa banyak konsultasi dengan beliau Mungkin selama ini dikira kami tidak berkumpul Sebenarnya kami biasa kumpul seperti ini Sehingga teman-teman yang baru tahu Inilah sebahagian dari kami Yang tergabung dalam Dewan Kiai Mubalek Nusantara Beliau adalah salah seorang pembina nya Siapa lagi kalau bukan Dr. Kiai Haji Manaru Hidayat Alhamdulillah Kita akan mulai menyapa Ngobrol-ngobrol bebas saja dengan beliau Disini hadir Ketua DKMN Kiai Haji Muhammad Mujib Disamping saya ada Kiai Haji Saya Budin Aman Yang dikenal dengan Sang Kiai Disamping saya ada Kiai Marjaya Kemudian ini Kiai Mutadin Ini Kiai Syukron Satu lagi Jadi Ini kan Belakangan Banyak hal yang menjadi Bahan obrolan Atau Ya perbincangan di kalangan Bangsa Indonesia Kaum muslimin Khususnya warga Nahdlatul Ulama Nah ini Saya sering berdialog dengan teman-teman Ketika memberikan pengajian di kampung-kampung Ingin sekali mendengar statement atau petua Atau nasihat dari Koropini Sepuh Yang punya rekam jejak panjang Di lingkungan Nahdlatul Ulama Karena kalau bicara NU hanya di satu saat Tanpa melihat perjalanannya akan berbeda maknanya Dan akan berbeda rasanya Karena sesungguhnya NU yang ada hari ini Ya NU yang dulu Cuma melewati tahapan-tahapan Berarti perjalanan dan proses yang kemudian Membentuk wajahnya hari ini Orang-orang yang tidak tahu sering mengatakan Kami ini NU-nya Mbah Asyem As'ari Bukan NU-nya Gustur Dia tidak tahu bahwa NU punya kaidah Yang menisayakan ada perbedaan wajah penampilan Tapi sebenarnya satu dalam prinsip Nah Dia sebagai Narasumber utama malam ini Mohon penjelasan dari Panjedengan Bagaimana menurut Kacamata Panjedengan dan saran apa yang Akan diberikan kepada warga NU khususnya Semoga Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Konsep dari Mbah Asyem As'ari dan kawan-kawan Salah satu di antaranya Konsep NU adalah Mengedepankan akhlakul karimah Itu yang pertama Dalam dakwahnya pun dakwah rahmatan lil alamin Konsep NU dari awal begitu Yang pertama dakwahnya yang rahmatan lil alamin Bukan hanya mementingkan berada di kelompok Tapi mementingkan seluruh umat terutama bangsa dan negara Itu konsep NU Bahkan NU itu adalah Dianggap Organisasi keramat bagi bangsa Indonesia Karena bisa melindungi seluruh komponen yang ada di Indonesia Maaf Saking hebatnya Mu'asis pendiri NU Dan disponsor oleh Gusdur Di Irian Di Papua saja Papua Kalau masjid akan dibakar Dalam podok Gusdur Itu gak jadi dibakar Pesantan mau dibakar Ada Gusdur gak dibakar Karena dakwahnya rahmatan lil alamin alamin Itu pokok daripada asas pendiri NU Yang kedua saya sih ingat Inget Nasihat Gusdur Yang sering saya sampaikan Ida solahatil NU Solahatil NKRI Wa ida fasadatil NU Fasadatil NKRI Berarti sekarang fasadat Jadi kalau NU nya ini kokoh Ini NKRI ini kokoh Lalu NU rusak NKRI rusak Satu Oleh itu Saran Gusdur kepada saya Kalau ngomong Untuk menghancurkan Indonesia Kata Belanda Hancurkan NU Karena ribuan orang remas di Indonesia Yang NKRI harga mati hanya NADOTO Ya Para pemirsa saya kira gini Memang ada orang-orang yang kalau tidak ditanya gak ngaku Termasuk beliau ini Mungkin gak tau kan Beliau ini Durya Sunal Gunung Jati Kalau gak saya omongin mungkin gak tau Masih terah Wali Songo ya Jadi Eh sekarang saya omongin aja biar pada tau Selama ini kan diem-diem aja Gak pernah ngaku Gak pernah ngaku Yang penting Yang penting Akhlak dan kelakuan Itulah Tonjolkan Apadi Nasab Bagus Tapi akhlaknya gak Bagus Itulah makanya Wali Songo mencetokkan kepada kita Bukan Durya Bukan turun Tapi perjuangan Akhlak Itulah yang tonjolkan Tapi sekarang Untuk zaman sekarang Emang kudu ngaku untuk sekarang Kalau sekarang Kenapa Kenapa Karena ada yang tidak mengakui Bahwa Wali Songo tidak punya Durya Oleh itu Saatnya kita dakwah Menyampaikan Ammar Ma'lum Nahimauka Selama ini saya gak pernah ngomong Yang penting Akhlak seperti Rasulullah Dakwah seperti Rasulullah Kan gitu Orang-orang tua dulu gitu Memang Wasiat orang-orang dahulu itu Sebetulnya Tidak menampakkan Nasab Makanya Hadratus Syekh Ketika didatangi Hadratus Syekh Hashim Ashari Ketika didatangi Oleh Kiai Jazuli Dan Salah satu Ulama yang ada di Kediri Ketika itu Menanyakan tentang Sil-silahnya ke atas Oleh Mbah Sim Tidak ditunjukkan kepada anak-anaknya Khawatirnya apa? Khawatirnya Karena Orang itu silau dengan nasab Akhirnya Akhirnya Membanggakan nasab Seperti yang Sekarang lagi Marah Ya Sekarang lagi Marah Orang punya nasab baik Itu Bagus Karena Khairuna Sidhu Syarofin Kadimin Tapi tugasnya Kan Mestinya Aqaw mali nafsihi Syarofan Jadidak Itu yang mestinya Tapi sekarang Modalnya adalah Nasab Padahal itu Kayak gitu Itu kalau hanya Membanggakan nasab Saja itu Termasuk Wasyarul Alamin Adawul Humul Idha Fakhortahum Idha Karujudu Jadi ya hanya Pokoknya ini Bapak saya Mujid saya Maka Warga NU Yang tadi Disampaikan oleh Adi Manarul Bahwa Yang paling utama Itu adalah Akhlaknya Mendepankan Mengedepankan Akhlak Maka ini Yang harus Sebetulnya Terus-menerus Kita uri-uri Kita lestarikan Kita teruskan Dengan Tanpa Membanggakan Nasab Nah sekarang Hari ini Lagi Rame Tentang Diskursus Diskursus Tentang nasab Ya itu Karena Ada salah satu Yang merasa Bangga Dengan nasabnya Dengan Menafikan Nasab yang lain Padahal nasab yang Dinafikan itu Justru yang Intisabnya itu Langsung Yang nasabnya itu Jelas Makanya kemudian Ada Pihak ulama yang Kemudian melakukan Kajian Sebetulnya yang ngomong Begitu itu Nasabnya itu Bener apa enggak Nasabnya bener apa enggak Karena kita ini Sudah terlalu Lama Dibodoh-bodohin Terlalu lama Apa Mineset Kita ini Untuk Apa namanya Ya tadi Ditakut-takuti Dengan Saya setuju Dengan apa yang Disampaikan oleh Kek Syarif bahwa Kita ini Taat kepada Quran Tapi yang asli Kita taat kepada Hadis Tapi yang Asli Kita taat Atau kita Hormat kepada Nuriyah Tapi yang Yang asli Lalu yang palsu Ya enggak lah Yang palsu Nah ini yang kita semuanya Harus Mau Harus mau Terbuka Mineset kita juga Harus terbuka Hari ini Bahwa Orang-orang yang Selama ini Membangga-banggakan Nasab ini Harus mulai Sadar diri Ya Membuka diri Kalau ada Kajian Yang dilakukan Dijawab dengan Kajian Bukan dijawab Dengan framing Di luaran Bukan dijawab Dengan menakut-nakuti Di luaran Dan sebagainya Apalagi kalau Dari tiga Model yang sudah Yang sudah rame Di masyarakat Yaitu Kajian Dari sisi manuskrip Dari sisi DNA Umpamanya Nah Jadi orang Mestinya hari ini Kalau mau Ngaku sebagai Durya Mestinya harus Tinggal nunjukkan Salah satu DNA-nya Bener apa enggak Gitu saja DNA-nya bener apa enggak Kalau DNA-nya enggak bener Jangan ngaku-ngaku lah Itu namanya Bohong terhadap Rasulullah Padahal Bohong kepada Rasulullah Falyatabawa Mak'adaru Minandar Akhir-akhir seperti itu Gitu Saya Berpikir begini Dulu ketika kita Ngitung uang itu Kan dihitung satu-satu Satu-satu Sekarang Karena teknologi Orang percaya Taruh aja Percaya Tidak pernah Protes Ini enggak ada di Buku Matematika tahun 60 Enggak ada Ya kita selama ini pakai ini teknologi Dan percaya juga Dan percaya Bahkan saya beli dua ekor burung itu di Apa di condit itu Dikasih surat Apa ini Kok angkanya beda Ini gini Ini adalah Ini suratnya ini Ini suratnya burung ini Ini jantan ini betina Ini bukti tulisannya Tapi ini lain induk nih Jantan betina lain induk Kalau yang itu tuh Yang dikandang itu Satu induk Terus Ini apa namanya Ini surat tes DNA Manuk aja DNA Manuk Tapi saya kok ingin gini aja lah Sebetulnya Orang ribut soal ijazah Ngaku-ngaku Sarjana Mana ijazahnya Nah sekarang mungkin harus Diatur begitu Kamu ngaku S2 S3 Mana ijazahnya Yang kemarin Yang lebih rame Ngaku gini Sama saja kan Sekarang ini Motornya kamu beli dari mana Ini suratnya ada Pun mungkin sama seperti itu Nasab juga kan Nasab siapa Nggak Udah Bikin aja suratnya Sekarang tes DNA nya mana Itu aja jangan dipersulit kok Jangan dibiarkan ngambang terus Tapi ini kan baru pendapat kita ya Tetap suhu kita minta Tapi kira-kira Kira-kira siapa yang harus bicara ini Menuntaskan ini Dan bagaimana gitu Kalau Longgo Ayah saya wasiat sama saya Begini Kalau bapak mau kiai Itu duriahnya itu Harus meniru kelakuan orangtuanya kiai Itu satu Itu satu Itu satu Itu tandanya Anak itu Birdulwaliden Kalau ayahnya kiai Cucunya Nggak cocok Amal kelakuan kiai Itu anak durhaka Kapan Nabi mencacimakai orang Kapan Rasulullah mencacimakai orang yang menghina Rasulullah Kapan Rasulullah mencacimakai orang kafir Jadi secara maknawi itu sudah batal Itu maknawi itu sudah batal Itu ayah saya begitu Kalau memang Kalau bapak kiai Itu duriah wajib menjaga nama baik ayah kiai Sebab bagusnya orang tua Itu tergantung kepada anak turunan Awas Sekarang bapaknya kiai Anaknya berengsak Masa anak kiai begitu Kan gitu Kata orang-orang Begitu Ini akan merusak Marwah orangtuanya kiai Tapi kalau anaknya alim gitu Jujur pantas Anak kiai Makan begitu Rasulullah juga begitu Makanya Nabi juga ngancam begitu Anak saya Kalau nyolong saya potong tangannya patimu Itu artinya apa sih Jangan-jangan dipotong dong Jangan dipotong Itu kan duriah rosul Ada darah Nabi yang mengalir disitu Nggak semua peyang Anak saya Kalau nyolong saya sendiri yang ngotong Walaupun zina sebarinya aja Walaupun zina tetap apa Masuk surga begitu Itu kan sesat Masya Allah Itu matas makanya orang tua saya Ikuti Kalau dia cocok dengan rosul Alaknya rosul Ikuti Kalau nggak cocok Kalau berani temeleng Kalau berani Kalau nggak berani tinggalkan Nggak usah diikuti Begitu Satu Itu ya Jadi awas Turunan kita Akan langgang dan baik Tergantung kemudian surya Itu aja nilai Makanya saya Ya Allah Masa Nabi nggak pernah ngajarin begini Nabi Digila-gila sabar Mau dibunuh juga sabar Disinting-sinting juga sabar Nah ini nyap-nyap begini ngaku dua rasul Kan maksudnya kan mikir Satu Ya kedua sekarang kan zaman sudah teknologi Kalau penafsiran Manya tafsir Boleh aja beda pendapat Boleh Tapi kan sekarang ada teknologi yang harus kita manfaatkan Yaitu tes DNA Kan banyak yang biayai gratis Dan ini sudah banyak yang tes DNA Nah ini aja Tes DNA aja tafsirannya banyak Ada tes DNA edit Tes DNA itu kan macam-macam Begitu DNA aja tafsirannya macam-macam Apalagi nggak di tes DNA Dan ini sudah banyak dilakukan oleh mereka Makanya saya dari dulu tidak pernah mengaku Durya Rasul Karena saya memang bukan Durya Rasul Tinggal sekarang untuk kebaikan umat Islam yang akan datang di Indonesia Tinggal begitu Saya sebutkan yaudah Apalagi NU Kan begitu ya Saya sering ngomong di mana-mana Kata Gus Dur Monyet kalau nasihatnya benar ikutin Apalagi manusia Walaupun bukan Durya Rasul Kan begitu Itulah konsep Islam begitu Jangan nasab di agung-agungkan Tapi kelakuannya bertentangan dengan datuknya Ini yang menyebabkan Indonesia sekarang ini goncang Dan dari dulu kita nggak pernah ribut-ribut masalah ini Karena dari dulu ya dari dulu ahlaknya bagus Dengan kita juga bagus Tidak saling menyalahkan Mokanya turunan saya walaupun mabok nggak sembahyang Lebih mulia daripada ulama 70 70 yang alim itu kan Masya Allah luar biasa Ini kan pembohongan luar biasa Ya Allah Nabi sudah dibohongi Nanti mati mau ngomong apa Itu aja persoalannya Nabi sudah dibohongi Nanti kan ketemu Nabi mati ya Kita mau ngomong apa Nah Itulah kembali kepada konsep Rasulullah Kita orang NU yang kembali kepada NU Kenapa terjadinya goncang kancing begini Karena ada Kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja Yang apa Menunjukkan kesombongan aku lebih hebat Nabi sendiri tidak pernah mengatakan aku yang paling hebat Tidak pernah Tidak pernah Bahkan Nabi selalu merendah Nabi selalu merendah Nabi selalu merendah Jadi menurut saya Supaya untuk meredam semua persoalan Teknologi sekarang sudah nampak di hadapan mata kita Ada negatif ada positifnya Ada positifnya itu tes DNA Tapi mungkin Tafsiranya ada tes DNA edit dan sebagainya Itu lain Tafsiran orang gitu Maka gitu Yang minta DNA Yang benar Apa Ya Dan itu terserah Namanya Tafsiran Tapi kan sudah ada bukti yang otentik Ijasa itu harus ada Nanti dokternya di mana Ijasa Ijasa pun gak diterima Kalau belum delegalisir Kan bisa pahal Legalisir dulu Baru Dia alumni-nya benar begitu Gitu Sekarang legalitasnya dulu yang benar Baru insya Allah Gitu Jadi ini untuk masyarakat juga ya Untuk masyarakat ya Untuk masyarakat dan warga Untuk masyarakat dan warga Mengakui dokter Harus tunjukkan ijazahnya Ya wajib Dan degalisir Kalau tidak ada ijazahnya Berarti kan ngaku-ngaku Ngaku-ngaku Berarti nanti masyarakat Ketika datang seseorang Saya dunia rosul nih Harus ada Tes DNA Ini saya kira luar biasa kan Bila perlu kalau diundang Menurut saya Sekarang ini Tidak hanya masalah nasab Ya kemudian pembelokan-pembelokan sejarah Buah ilah lebih dasar lagi, baik sejarah keindonesiaan, siapa yang ketika mau merintah, yang merintah Presiden Sukarno mau mempromosikan keindonesiaan, kemudian tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia, kemudian sejarah, bagi NU ya sejarah NU, sejarah jadwal, belum lagi pemalsuan-pemalsuan lakam, ini hal-hal yang sudah tidak bisa kita toleri. Ini sudah hal yang sudah muncak, membahayakan yang luar biasa, karena nanti ke depan, kalau ini dibiarkan, anak-anak muda yang tidak ngerti sejarah akan menganggap bahwa itu adalah sejarah betul, yang dianggap sebuah kebenaran. Maka harus muncul penolakan-penolakan terhadap manipulasi-manipulasi pembohongan-pembohongan. Kita dalam rangka tidak apa-apa, dalam rangka hanya ikmatul hak di sebetulnya. Hanya menegakkan kebenaran. Bukan kita merasa, apa namanya, oh nasarnya kalah, kemudian kita, nanti pengaruhnya kita bagaimana. Tidak, lebih kepada ikmatul hak, bahwa ya harus ditunjukkan pada hal yang sebenarnya. Sejarah Indonesia kemerdekaannya kemerdekaannya bagaimana. Sejarah Islam masuk ke Indonesia bagaimana. Bagaimana mungkin orang yang datangnya tahun 1800, padahal 1400-1500 itu Islam sudah berkembang luar biasa. Aku mengaku sebagai penyebar Islam orang pertama. Ini aneh, ini aneh. Jadi aneh sekali. Mungkinkah dengan fenomena yang ada nih, Gai, ada semacam seruan pada semua khususnya ini wargana tinggi. Untuk sering-sering menziarahi makam kakek neneknya, orang tuanya. Dan gak hilang. Khawatir tiba-tiba nisanya diganti gitu, Gai. Mungkin gak gitu. Kita menyuruhkan pada semua pihak, yuk sering-sering diziarahi makam sesepuh kita. Karena jangan sampai tiba-tiba, wah makam nisanya diganti kan gitu. Ini, 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 membahayakan. Ya, kalau saya sih bersyukur dalam artian, ya Allah membuka nih, membuka apa, hidayah dalam artian supaya kita ini sering-sering ziarah. Jangan sampai tiba-tiba makamnya ini, loh ini kok ganti kakek saya namanya. Ini, 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 adakah begitu? Baiknya ya seruan agar kita terus sering-sering ziarah ke orang tua-tua kita dulu, saudara-saudara kita dulu. Karena yang dikhawatirkan pembelokan sejarah itu tadi. Bagaimana menurut gue, apakah ada, baiknya ada sesuatu seperti itu. Kalau itu sih betul. Karena itu adalah perintah ya sebetulnya. Manzaro qabra walidahi o akadihima, apalagi kula jum'atin kara barron li walidahi. Udah biasa. Saya punya nasihat dari guru Hosea yang masih hidup sekarang. Nah, musuh terbesar nanti di zaman sekarang ini adalah medsos. Musuh terbesar. Medsos. Siapa yang menguasai medsos? Mereka lah yang menguasai dunia. Pembolekan sejarah itu dimuat di medsos. Luar medsos. Sedangkan kita masyarakat NU, kan mayoritas nggak ngerti medsos. Saya sih berharap DKMN dalam tablet-tabletnya, dalam dialog-dialognya, wajib menyampaikan ini. Makanya saya diminta aktif di Persatuan Wali Songo Indo Indonesia. Ya, gitu. Saya bismillah mau, kenapa? Ingin mengembalikan. Muru'ah. Siapa sebetulnya yang pertama kali menyebarkan Islam di NKRI. Itu kan Wali Songo ada datuknya ini, yaitu pangeran. Masa biasa. Minantu. Kenapa dia ada wayang? Kenapa dia ada apa? Karena orang Jawa itu kan hobinya esmaran dana. Dang-dang gula. Kalau dakwah saya sekarang pidato di Monas, nggak ada yang masuk Islam, nggak ada. Nggak ada. Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena dia asli putra Indonesia. Bagaimana cara mendakwahkan melalui wayang? Itu kan Nala, Gareng, Patrog, itu kan bahasa Arab semua. Kemudian Astina, Kurawa, Ashabul Yamin, Ashabus Simhal. Yang jelek Astina, yang bagus Kurawa, kan begitu ya. Itu wayang tidak akan terjadi ribut kalau nggak ada Dorna. Makanya Dorna itu hidungnya begini, tangannya begini. Apa kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Itulah ciri-ciri orang munafik. Tapi dia guru sufi loh ya. Tadi guru sufi, itu guru sufi. Dia guru sufi. Kalau tidak ada Dorna, makanya Kurawa dan Astina nggak bakaran perang. Itulah indal munafiki nafidhar kelas. Itulah cara-caranya Sunan Kalijogo. Kan begitu caranya. Masuklah ke asmaran dana. Masuklah ke denbang-denbang. Alhamdulillahirampil ngalamin. Nggak apa-apa. Daripada nggak ngalamin, mendingan ngalamin. Nanti lama-lama ngaji kan jadi bagus. Nah Jawa Barat cukup. Datuk saya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ahli manajemen. Makanya kan Wali Songo kata Gus Dur. Sembilan Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu yang pintar-pintar. Yang goblok kata Gus Dur. Nah kalau tiga Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ngeyel. Makanya Islam-Islam yang macam-macam dari Jawa Tengah. Tapi kalau Jawa Barat cukup. Kanjeng Sunan Gunung Jati dibantu oleh anaknya. Kenapa? Ahli manajemen. Makanya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu. Disitu ada masjid. Disitu ada kantor pemerintah. Disitu ada sekolah. Disitu ada hukum. Ada penjara. Disitu ada lapangan ahli manajemen. Itu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Begitu caranya. Semua ada keistimewaannya. Makanya Jawa Barat, Banten, Jakarta cukup satu aja. Karena segoblo-gobloknya orang Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Pernah ngedenger adhan segoblo-gobloknya. Tapi berapa banyak di daerah yang ngaku Islam gak pernah denger adhan. Itulah konsep Wali Songo. Dan ini ninapikan. Saya sebagai pelanjut saya marah. Karena datuk saya pertama kali ini menyebarkan Islam. Kalau bukan Wali Songo. Kapan disini dikuasai oleh Hindu. Oleh Buddha. Tapi dengan dakwah yang rahmatan lil. Dari mulai orang sekaten. Sekaten kan seadatahen. Dari orang-orang nyembah kita tahlilan. Ya Allah itulah cara Wali Songo. Begitu. Nah sekarang dinafikan yang masuk Islam bukannya Wali Songo. Saya kan marah. Makanya saya sekarang mempunyai tugas bagaimana menghidupkan peran. Daripada Wali Songo di Indonesia. Begitu. Kenapa? Mengembalikan sejarah. Kan begitu. Jas merah. Jangan lupa sama sejarah. Itu yang akan saya hidupkan. Supaya terjadilah apa yang terjadi di Indonesia sekalang mayoritas. Ya dakwahnya rahmatan lil. Biarin. Nabi juga begitu. Ya Rasul saya masih mabok. Ya Rasul saya masih main cewek. Kan begitu dakwahnya. Saya masih nipu. Gak apa-apa yang penting jangan bohong. Kan begitu kata Nabi. Itu aja. Jadi boleh mabok. Boleh. Jina boleh. Tapi jangan bohong. Itu dakwah Nabi itu dipakai oleh dakwah Wali Songo. Sebab apa? Tidak akan menciptakan langsung totalitas. Tanpa lalui tahapan-tahapan proses. Itu makanya sekarang saya beristihan. Ingin menghidupkan kembali. Supaya orang-orang sekarang paham bagaimana sistem dakwah Wali Songo dulu. Begitu Radha. Yang menarik adalah bahwa Wali Songo sebegitu hebatnya kok nggak punya anak laki-laki. Ini kata orang-orang itu. Sehingga kemudian anak perempuannya itu tidak ada yang kawin dengan saya juga. Hanya kawin dengan orang biasa yang oleh mereka dihukumi zina. Berarti anak Wali Songo berzina semua. Termasuk datuk saya rara santang kan. Turunan pezina. Nah ini kan. Ini yang menimbulkan kemarahan saudara-saudara kita. Kan gampangnya begitu. Seorang syarifah atau anak Syed yang menikah dengan bukan Syed adalah zina. Dan Wali Songo kata mereka tidak punya anak laki-laki. Punya anak perempuan dikawin oleh yang bukan Syed. Berarti semua turunan Wali Songo ada turunan zina. Kan ini masalahnya disitu. Tapi kalau dari atasnya masih dibilang satu terah dengan mereka. Nah kalau saya sih tidak mempersoalkan nasab. Saya tidak tahu nasab saya kemana juga. Nggak ada urusan, nggak penting buat kita orang aja sih Bu. Karena Syed Abdul Qatir Jelani juga tidak pernah cerita nasab. Sampai wafat beliau tidak pernah menyebut nasabnya. Itu tapi orang lain. Iya. Tapi orang lain. Penelusuri. Petemu. Pantesan. Akhlaknya baik. Akhidahnya kuat. Ibadahnya hebat. Oh. Pantesan ini. Nah itu. Orang lainnya sih Bu. Orang lainnya sih Bu. Orang lainnya sih Bu. Bukan beliau. Sekarang beda. Dia yang ngaku orang lain ngelusuri tisah lain. Itu ya. Kalau yang canggih Tuhan, Syed Abdul Qatiru yang penting ilmu. Betul. Satu yang kedua. Yang kedua. Ini dari ayah nih. Tong. Bapak kamu mungkin bukan Kiai. Kalau ada orang bapaknya bukan Kiai. Kakeknya mungkin dulu ya. Datuknya ada. Masya Allah. Sampai kesitu. Orang dulu. Dulu itu. Bukan hanya yang positif. Negatif. Bapaknya bukan tukang santet. Ngkongnya. Tapi kenapa kok cucuin tukang dulunya. Di sini pentingnya nasab. Jadi nasab itu ukurannya kan kata imam baca. Ilmu dan akhlak. Abadnya menggambang bahkan. Tapi ilmu dan akhlak juga. Nabi juga begitu. Ahsan humkulukuh. Gitu. Gitu. Laukan nafati mungkin cocok gitu. Ya makanya kalau teman-teman suka bicara. Bicara tentang nasab seseorang itu berdasarkan tes DNA dan buku-buku. Saya enggak mau. Saya menggunakan perilaku. Ya. Itu aja. Perilaku. Ketika kita baca riwayat Nabi. Karena khulukuhul Quran. Baca Quran. Baca Quran. Betapa indahnya manusia itu. Betul. Kok ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah. Beda ya. Kita tidak menemukan. Misalnya ya. Kok enggak ada ciri-cirinya gitu. Enggak ada ciri-ciri yang memungkinkan itu bernisbat kepada Rasulullah. Tentu orang kan akan keberatan. Sering saya katakan ada seorang jumlah ulama. Yang tidak ada nama gelar-gelar untuk keluarga Rasulullah. Tapi saya memper-memperi. Ini kayaknya pantes ini. Anehnya enggak pernah ngomong. Enggak pernah ngaku. Guru-guru saya itu karena orang hebat. Kalau saja guru saya ini. Mengatakan saya punya silsilah dengan Rasulullah. Pantes. Karena pantes. Oh enggak ngaku saja saya memper-memperi. Kayaknya beliau ada. Nah seperti itu. Nah ini. Apa ya. Kira-kira siapa yang berkepentingan, berkewajiban untuk menyelesaikan polemik ini. Nah benda itu. Supaya tidak berkepanjangan. Karena masih saja ada orang yang. Yang terus membiarkan ini terpecah. Kita tidak mau pandangan ini berkelama-lama. Karena harus berhubungan dengan sikap. Ya makanya saya minta pendapat beliau. Kira-kira siapa yang harus turun. Apakah PBNU. Yang disitu ada. Bambang Basul Masahil atau. Karena. Apa namanya. Nambu I. Karena orang yang mengakui nasab. Yang menghormati nasab. Itu. Itu. Adalah. Orang-orang. Orang Muhammad. Tidak ngaku mulai awal. Makanya sekarang mestinya. BPNU itu punya kepentingan besar. Untuk mendudukkan masalah ini. Sebenarnya gampang. Kalau mau. Kalau mau menyelesaikan ini gampang. Biar tidak berlarut-larut. Tidak panjang-panjang. Awalnya karena beneran amat jami itu. Nah. Mestinya tinggal ngundang. Dari tiga hal tadi. Pertama. Dari kajian. Nah. Dari kajian. Kitab-kitab yang ada. Yang kedua. Dari manuskrip-manuskrip yang ada. Yang ketiga. Dari DNA. Ini kalau BPNU ngumpulkan. Antara kelompoknya. Kayak Imad. CS. Yang menemukan. Telah melakukan penelitian. Kemudian dipertemukan. Di satu forum. Dengan. Dari Robito. Robito Halawi. Insya Allah sebenarnya selesai. Tinggal ada goodwill atau tidak. Jelas ya. Kalau enggak ya maka akan menjadi bola liar yang terus menerus. Enggak akan pernah selesai. Ya. Karena di media sosial bukan malah mengecil. Tapi semakin membesar. Semakin membesar. Luar biasa. Apalagi kemudian. Dijawab hanya dengan framing-framing aja. Dijawab dengan menakut-nakuti masyarakat. Bukan dijawab dengan kajian. Premium dan provokasi. Nah. Premium dan provokasi. Ya. Makanya ini. Kalau dibiarkan ini. Ya. yang punya otoritas untuk itu. Agak. Kira-kira agak-agak dolim. Kira-kira kalau membiarkan itu. Menurut saya kira-kira begitu. enggak. Kalau apa yang disampaikan Kiai Abdul Mujib tadi. Misalnya. Ada goodwill dari PBNO. Itu kayak-kayaknya berat pak. Ketika saat ini saya mengamati itu. Apalagi dalam sebuah podcast itu Doktor kita itu Sudah ngancam-ngancam malahan Kepada orang yang melakukan penelitian Lah bagaimana ini Terus siapa Top leader-nya siapa Yang Roes Amnya Malah kayak gitu Ini saya yang merasa masih muda Harus saya ngomong ini karena saya yang setiap hari Ketemu suara-suara itu Nah sekarang ini Menurut saya yang paling mungkin Adalah Mengajukan gugatan Tapi siapa yang mengajukan gugatan itu Kita kan sekarang sedang mengadu Kepada Nabi Khedir lah Makanya ini kita datang ke sini kan itu sebetulnya Ketika Musa sudah Merasa hebat, merasa pinter Lalu kan bilang ada yang lebih hebat dari kamu Kamu dokter Walaupun belum ketahuan ijazahnya Misalnya kan Ada Musa ada Kamu cari aja Nah kita sekarang mewakili deh ke sini Saya bulan-bulan ini Nabi Khedir terus Berarti bener kan mohon saya kan Enggak Bulan-bulan ini Nabi Khedir, Ibn Abbas Ya Allah Mudah-mudahan Nabi Khedir selalu bersama-sama Dalam perjuangan agamamu Ini bukan bohong ini Dari mati ini Nabi Khedir Dua bulan ini Supaya selalu bersama-sama Kalau tadi komentar Dari Para masai BPNU Enggak mungkin Enggak mungkin sih Mungkin orang bermasalah Mau menyelesaikan Pasti tidak adil Susah Orang bermasalah Mau menyelesaikan Alternatif kedua Itu MUI MUI Alternatif kedua Karena MUI dianggapkan Lebih menyeluruh Lebih menyeluruh Dan semua ormas ada di situ Dan yang Muhammadiyah kan mengakuna Habib kapan sih Gak ada Dan di dunia juga gak ada Mereka mau tenang aja Tidur dunia Mereka mau tenang aja Nah itulah Indonesia Karena NU-nya ini NU yang Rahmatani Alamin Jadi monyet juga terima Anjing terima Gitu ya Semua diterima Tapi ternyata Ada yang gigit Itu persoalannya Gitu Jadi walaupun itu MUI Nanti Saya udah ngomong juga Kalau MUI Coba menem Kalau MUI Gak bisa juga Kita negara hukum Harus ada penyelesaian Supaya minta selesai Minta selesai Kumpulkan Negara hukum Yang melanggar hukum Negara kan bisa dihukum Kan gitu kan Gitu Jadi kalau untuk yang Pro dan kontra Apalagi yang membela Membela Jadi hakim Saya kira kita kiai semua Masa udah di pro kesana Jadi hakim Pasti gak adil Kan begitu Nah itu satu Nanti MUI Itu MUI Yang semua orang Mas kan ada Semua Nanti MUI Mengundang Pemerintah Bagaimana Saya juga menginginkan Jangan sampai carut-marut Jadi kalau merah Ya merah Hitam Ya hitam Ya putih Ya putih Sehingga dakwah Kita kan tenang Ini kan selama ini Kan kita Enggak tenang juga Untung ada manusia Malu begini Amara Kencangan ngomong Tapi seada penyelesaian Yang final Kalau tidak Kan liar Kalau ada masyarakat Bagaimana cara Menyelesaikannya Nah negara kita Negara hukum Satu diantaranya Ada MUI Nah MUI kan sekarang Dia tidak kesana Tidak kemari Di sana Semua orang mas ada Ya itu tinggal di situ Gitu Yang aku sebut DNA Gitu aja Itu selesai Itu aja itu Dan saya secara formal Sudah-sudah Saatnya turun Saatnya turun Mesti MUI Mengulangkan fatwa Bukan Panggil aja dulu Panggil aja dulu Yang berseteru Kan harus Dipertemukan dulu Bila penuh Di negara Siapa sebagai saksi Ilmuwan sebagai saksi Dan sebagai saksi Kita putuskan Nanti putuskan Berdasarkan keputusan MUI Selesai Saya ingat dulu Sekitar dua bulan Muncul polemik Memang dari rumah saya Waktu itu Kan kita sempat Mau mengundang Salah seorang Habib Diskusi dengan Kiai Imad kan Kenapa Beliau dan kita Membatalkan Karena masih menghargai Lembaga Kita tidak mau Ambil sendiri Tidak mau turun sendiri Karena Beliau tahu Ada MUI Ada PBNU Sebetulnya itu Bukan tidak bisa Kita mengundang Kita gampang saja Kan misalnya Diundang Dua-duanya Dua kelompok Kemudian yang datang Kalau tidak datang Berarti kan Sudah Apa ya Kalau dalam Poli itu sudah Tapi kita tidak Melakukan itu Kita tetap ingin Memberikan edukasi Pada masyarakat Bahwa Ada lembaga Yang Kompeten Untuk urusan ini Kita tawarkan Dan sudah berapa kali Kita akan bicara Teriak-teriak juga Saya juga Coba komunikasi Dengan Pimpinan MUI Dengan Pimpinan MUI Saya tetap BerWA Tapi Sampai hari ini Belum punya waktu Untuk bertemu Kita WANU Hanya ingin bertemu Ingin menyampaikan Bahwa ada suara ini Karena kita kan di bawah Justru itu Kita sampai sekarang Tidak sempat bisa bertemu Makanya Kita ingin dikuatkan kembali Lewat beliau Kuatkan kembali Apa yang terbaik Kuat negeri ini Ini sekarang Sudah sampai pada Pembulian Sudah sampai pada Pemukulan Penyerangan Ini kalau nanti Apa namanya Banser Kemudian terpancing Warga MU Yang juga sepedapat Terpancing Apa enggak bahaya Saya kira Setuju Secepatnya Jadi kalau Mereka sudah siap Kapan komando Pak Kiai Jadi gini Jadi kalau Saran saya Dan kumpul Dengan ulama-ulama Sepuh Untuk menyelamatkan Kita warga Yang percaya Habib kan Cuma NU Nah sekarang Oleh kata NU PBNU Artinya Kurang Kurang pas Kalau menyelesaikan Ini Satu-satunya Ada lembaga Organisasi nasional Yang namanya MUI Wajib Segera Menyelesaikan Ini Nah keputusan MUI Nah NU Aman PBNU Juga aman Siapa juga aman Karena ini Ada putusan Majelis Ulama Indonesia Dan MUI Gak usah banyak Bungsu Orang yang Kuhabicuwan NU Yang lain Gak Selesai Dan ditanya oleh Muhammadiyah Dari dulu Gak pernah Kuhabicu Kuhabicu Kutok Palu kan Menang Sudah selesai Masya Allah Kan itu Jadi saran Ini satu Jadi sebaik Selesai ini Segera Jadi kalau keputusan MUI Ya BPNU Aman Warga NU Juga aman Karena di MUI Adalah Semua orang Masa ada Dan ini adalah Perwakilan Daripada Majelis Ulama Indonesia Keputusan MUI Wajib Iya Semua Seluruh Ada Ormas Agama pun Ada MUI Mengeluarkan Pakuannya Saya berharap GMP itu Bisa Ya selesai Kalau sudah Keputusan MUI Kalau sudah Paten Negara pun Bisa turut Campur Kalau terjadi Kerusuhan Karena sudah Ada patwa MUI Cuman yang Aneh gini Di belakangan Jadi pertanyaan Juga di masyarakat Sudah Sebegitu Rame Polemik Nasab Dengan Apa namanya Turunannya Dengan Apa namanya Ranting-rantingnya Termasuk Pemalsuan Kuburan Pemalsuan Nasab Pemalsuan Sejarah MU Masuhan Sejarah Pemberdekaan Dan Jatman Kok BNU Diam Oke lah MUI Diam Tapi masalah Buya Gufron Masalah Kecil Langsung Turun Ini ada Apa Sebetulnya Dan itu Saya kira Bagi warga MU Model kayak gitu Udah Biasa Biasalah Artinya Kita bisa Bahas Memanggu Pro Kita bahas Tapi Masalah Ini yang Sudah Mengaruh Birus Seluruh Rakyat Indonesia Kenapa MUI Tumpul Itu ada Apa Sebetulnya Saya kira Benar Yang beliau Sampaikan Tadi Alhamdulillah Kita sudah mendapatkan Banyak pencerahan Dari beliau Tokoh Kaliber nasional Yang sudah Tidak asing lagi Beliau Apa Namanya Mengikuti Perjalanan Nahdlatul Ulama Sejak muda Dan Masya Allah Masya Allah Salah satu Tokoh yang Masih Allah Jaga Dan kita berdoa Mudah-mudahan Usia Tetap panjang Sehat Lahir batin Dan tetap Bisa mendampingi Teman-teman Nahdlatul Ulama Kita masih butuh Masih banyak Ilmu yang belum kita Korek Banyak pengalaman Yang belum kita Dengarkan Saya berharap Nanti teman-teman Muda NU Bisa menuliskan Berbagai hal Tentang beliau Kaitannya dengan Nahdlatul Ulama Sangat banyak Sangat banyak Ini bukan Tempatnya bicara Tapi kalau bicara Dengan beliau Dua-tiga jam Tidak akan selesai Berbicara tentang NU-nya Tentang tokohnya Tentang segala macamnya Tentu Sidangan malam ini Sangat lezat Ditani mati hari ini Mungkin sampai Subuh juga kita Kuat disini Tapi kita Mengerti beliau Capek Tamunya juga banyak Setiap saat Mudah-mudahan Sekali lagi Beliau Sehat Banyak umur Sa putra waya Dan tetap bisa Mendampingi kita Semuanya Saya mohon maaf Jika Kedatangan saya Dan teman-teman Mengganggu Memang ini langsung Gurbegan Tidak bilang-bilang Mau kayak ginian Soalnya Kalau langsung Kalau direncanakan Nanti malah Beliau gak bisa lagi repat Jadi kita langsung Todong Nah inilah Tapi karena ini Ada anak-anaknya Meskipun Siapa beliau Tidak akan rasa Gimana-gimana Tetap kita Nyaman dan enak Terima kasih Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Persatukan kita Dalam kebaikan Dan kebajikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh